Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi di channel youtube Citra Ditra Official Bersama Bu Citra, belajar IPA menjadi mudah dan menyenangkan Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai hukum Mendel Video ini merupakan part kedua dari materi pewarisan sifat Pelajaran IPA di kelas 9 ya Jadi bagi kalian yang belum menonton part satunya, ibu sertakan linknya di deskripsi Supaya pemahamannya menjadi menyeluruh dan lebih mudah lagi memahami materi yang akan kita bahas bersama-sama Yuk kita langsung saja Adik-adik, ketika kita berbicara tentang pewarisan sifat Maka kita perlu mengenal sosok berikut Ada yang kenal dengan sosok berikut? Iya, betul Beliau adalah Gregor Mendel Gregor Mendel ini adalah seorang pendeta yang juga ahli botani dari Austria Yang melakukan penelitian mengenai pewarisan sifat Pada tahun 1856 Beliau menuliskan semua hasil penelitiannya dalam buku Natural Science Society of Prune Dari penelitian inilah diperoleh hukum Mendel I dan hukum Mendel II Pada tahun 1900 Beberapa peneliti lain yang juga ahli botani melakukan penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh Gregor Mendel Dan ternyata hasilnya pun sama Nah sehingga karena Gregor Mendel merupakan orang yang pertama kali melakukan penelitian tentang pewarisan sifat Beliau mendapat julukan sebagai Bapak Genetika Nah itu sejarah singkat tentang Gregor Mendel Selanjutnya adik-adik Apa sih yang menjadi alasan Gregor Mendel ini meneliti pewarisan sifat dan mengapa memilih kacang Ercis? Ada yang tahu kacang Ercis? Gambar berikut adalah kacang Ercis Atau yang bisa kita kenal dengan kacang polong Gregor Mendel memilih kacang Ercis sebagai objek dalam penelitiannya Ini tentunya bukan karena sembarangan ya Pasti karena beberapa alasan Yaitu Beliau memilih kacang Ercis karena kacang Ercis ini memiliki ciri yang mudah dibedakan Pada tabel berikut ada beberapa ciri dari kacang Ercis Seperti contohnya panjang batang Ada yang tinggi sekali Ada yang pendek Atau letak bunga Ada yang dari polongnya Ada bentuk polongnya ada yang halus ada yang keriput Atau warna polongnya ada yang hijau ada yang kuning Begitu juga warna bunganya sangat berbeda ya Antara ungu dengan putih Kemudian dari bijinya Bentuknya ada yang bulat Ada yang keriput Atau warnanya ada yang biji kuning Dan ada biji hijau Itu salah satu alasan ya Mengapa dipilih kacang Ercis Selain itu Kacang Ercis dapat melakukan penyerbukan sendiri Dan ketika dibantu oleh manusia Dalam hal ini oleh Gregor Mendelnya sendiri Itu sangat mudah disilahkan Dan si kacang Ercis ini Dia memiliki daur hidup yang pendek Selain itu juga Dapat menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak Itu alasannya kenapa dipilih kacang Ercis ya adik-adik Oke Selanjutnya Kalian bisa melihat tabel berikut ya Nah kita sama-sama telah tabel berikut Disana ada panjang batang Letak bunga Bentuk polong Warna polong Warna bunga Dan ada juga bentuk biji dan warna biji Ini dikatakan sebagai sifat Sampai disini paham? Kita misalkan warna biji Yang paling kanan itu ada warna biji Nah warna biji ini dikatakan satu sifat Warna biji ini ada yang kuning Ada yang hijau Itu satu sifat yang berlawanan Yang satu warna biji kuning Yang satu warna biji hijau Begitupun seterusnya Bentuk biji itu sifat Jadi satu sifat Ada biji bulat Dan ada biji keruput Itu satu sifat Yaitu bentuk biji Begitupun warna bunga Itu satu sifat Nah sifatnya sifat apa saja? Sifat bunga ungu Dan sifat bunga putih Itu lawannya Nah kenapa ibu ceritakan seperti ini? Supaya ketika memahami hukum Mendel Dan masuk ke persilangan Kalian lebih mudah ya Jadi tadi yang dimaksud dengan sifat itu Bukan warna kuning hijau itu jadi dua tidak Tetapi warna pada biji itu satu sifat Bentuk pada biji itu satu sifat Gitu ya Nah baru nanti dari sifat ini Menuncul fenotipnya Ketika kita berbicara tentang sifat warna biji Maka fenotipnya ada warna biji kuning Dan ada warna biji hijau Itu fenotipnya ya Yang terlihat Nah selain fenotip Sifat ini ada yang namanya genotip Ini sudah kita bahas di video pertama ya Jadi ibu hanya sedikit saja menyinggung Ketika misalkan kita berbicara bahwa fenotip ini kuning Tentu dia memiliki genotip Kita misalkan kuning itu kita simbalkan genotipnya K besar Nah maka lawannya untuk hijau Itu bukan hak kecil-hak kecil Tetapi lawan dari sini Karena ini k besar-hak besar Maka yang hijau ini kita ibaratkan Kak kecil-hak kecil Sampai di sini paham? Kita coba sekali lagi ya Sifat untuk warna bunga itu satu sifat Penotipnya yang munculnya bunga warna ungu dan bunga warna putih Bunga warna ungu kalau memiliki genotip U besar-U besar Maka lawannya atau bunga warna putih dalam hal ini Genotipnya U kecil-U kecil Paham ya? Sekali lagi Warna polong itu satu sifat Penotipnya ada yang hijau Dan satu lagi ada yang kuning Jika genotip untuk yang hijau itu H besar-H besar Maka genotip untuk polong warna kuning ini H kecil-H kecil Paham ya? Jadi lawannya Jadi hurufnya masih sama Karena sifatnya sama Paham ya? Oke Sekarang kita lanjut Parental itu orang tua F1 itu keturunan pertama F2 itu keturunan kedua Jadi kalau ini orang tua kita Ini kita anaknya Ini cucunya Paham ya? Oke Dalam genotip itu ada yang namanya Homozygotominan Kita simbolkan dengan dua huruf besar Jika kita ambil yang ini tinggi ya T besar-T besar Kemudian ada juga homozygot recessive Berarti ini lawannya Pendek-pendek bukan P ya Tetapi ngambil dari sini T kecil-T kecil Atau heterozygot T besar dan T kecil Paham ya? Oke Kalau sampai sini sudah paham Kita langsung masuk ke Hukum Menda 1 Dan Hukum Menda 2 Dalam Hukum Menda 1 Berbicara tentang Hukum Segresi Sedangkan Hukum Menda 2 Berbicara tentang Agregasi Apa maksudnya? Maksudnya Pada hukum segregasi itu Ketika melakukan Hibridasi Nah Gamet itu Terbentuk dari Pemisahan alel Secara bebas Itu yang dimaksud dengan Segresi Nah Jadi misalkan Ini ada Genotip Genotip ini Heterozygot R besar dan R kecil Nah Si genotip ini Ketika akan membentuk gamet Dia akan memisah Alelnya R besar Dengan R kecil Nah Proses pemisahan Secara bebas inilah Yang disebut Dengan Hukum Segregasi Sedangkan Hukum agregasi Itu merupakan Penggabungan gen Yang terjadi Secara bebas Agregasi ini Terjadi pada Persilangan di hibrid Jadi ada Dua sifat Misalkan Sifatnya itu R besar R kecil Sifat satu Sifat duanya H besar H kecil Nah Ketika Melakukan Hibridasi Atau persilangan Dia akan Ada Jenis Empat gamet Empat jenis gamet Nah Kemudian Ketika terjadi Penggabungan gen Ini terjadinya Secara bebas Penggabungan gen Yang dimaksud Seperti apa Ada R besar Bergabung dengan H besar Itu bisa ya Atau R besar Dengan H kecil Bisa R kecil Dengan H besar Ataupun R kecil Dengan H kecil Itu yang dimaksud Dengan Hukum Agregasi Sekali lagi R besar R kecil Yang berpisah Secara bebas Itu Segresi Dan Pembentukan Gen Ini ada Empat macam Gen Secara bebas Itu Agregasi Sampai disini Ibu rasa Kalian sudah cukup Paham ya Oke Kita langsung Masuk Kepada Persilangan Monohibrid Apa yang dimaksud Dengan Persilangan Monohibrid Persilangan Monohibrid Adalah Persilangan Dengan Satu Sifat Beda Tadi Sudah Ibu Jelaskan Di awal Yang dimaksud Dengan Satu Sifat Beda Nah Kita coba Contoh Soal Bagaimana Perbandingan Fenotip Dan Genotip Pada F2 Dengan Menyelangkan Biji Epsis Bulat Dan Biji Epsis Keriput Nah Disini Biji Epsis Bulat Adalah Fenotip Dan Biji Epsis Keriput Itu juga Fenotip Biji Epsis Bulat Memiliki Genotip B besar B besar Berarti Dia Homozygote Dominan Nah Sedangkan Biji Epsis Keriput Dia punya Genotip B kecil B kecil Ini juga sama Homozygote Hanya Ini Homozygote Resesif Sampai disini Paham ya Sifat bedanya Yaitu Biji Ada Bulat Ada Keriput Hanya Satu Nah Sekarang Bagaimana Untuk Mengetahui Perbandingan Genotip Dan Fenotip Pada F2 Perhatikan Gambar Berikut Ini Adalah Parental Kalau Kita Gambarkan Generasi Parental Yaitu Tadi B besar B besar Untuk Bulat Dan B kecil B kecil Untuk Keriput Nah Ketika Disilangkan B besar B besar Dan B kecil B kecil Maka Gametnya Ada B besar Dari sini Ada B kecil Dari yang Keriput Kemudian Gamet ini Akan Membentuk Bergabung Membentuk B besar B kecil Yang Membentuk Generasi Pertama Atau Filial Pertama Atau Anaknya Nah Anaknya Disilangkan Dengan Sesama Anaknya Atau F1 Disilangkan Dengan F1 Ini Sama Berarti B besar B kecil Disilangkan Dengan B besar B kecil Maka Akan Menghasilkan Gamet B besar Dan B kecil Ini Juga Sama B besar Dan B kecil Karena F1 Disilangkan Dengan F1 Maka Akan Diperoleh Generasi Kedua Atau F2 Atau Filial 2 Dengan Membentuk Tabea Catur Seperti ini Ini tadi Dari pihak Sperma Dari F1 Dari Induk Jantan B besar B kecil Dari sini Ini Induk Betina B besar Sama B kecil Disimpan Disini Kemudian Disilangkan Atau Dipadankan B besar B besar B besar B kecil Disini Disini B besar Dan B kecil Menggabung Disini Dan Yang ini B kecil B kecil Sampai Disini Paham Ya Nah Setelah Masuk Ke generasi Kedua Atau F2 Maka Kita bisa Mengetahui Perbandingan Genotip Dan Fenotip Pada F2 Nah Pada Genotipnya Di F2 Yang ini Berarti Ini ada B besar B besar Kita simpan Disini Ada B besar B kecil Ada Dua Yang ini Dengan yang ini Kita simpan B besar B kecil Ada Dua Dan Yang ini B kecil B kecil Ada Satu Berarti Perbandingan Genotip Pada Filial 2 Atau F2 Dari Persilangan Monohibrit Adalah B besar Berbanding B besar B kecil Berbanding B kecil B kecil Yaitu Satu Banding Dua Banding Satu Sedangkan Untuk Venotipnya Kita Lihat Sama-sama B besar B besar Itu ada Satu B besar B kecil Tadi ada Dua Karena B besar B besar Dan B besar B kecil Ini Mengandung B besar Maka Otomatis Dia akan Menghasilkan Venotip Bulat Karena B besar Tadi Dominant Maka Kalau kita Jumlahkan Ini Ada B besar B besar Ada Satu B besar B kecil Ada Dua Jadi Tiga Yang Bentuknya Bulat Sedangkan B kecil B kecil Ini Dia Bentuknya Keriput Hanya Satu Jadi Perbandingan Venotip Pada Filial Dua Dari Persilangan Monohibrit Adalah Bulat Berbanding Keriput Sama Dengan Tiga Berbanding Satu Seperti Itu Ya Adik Sampai Disini Ibu Rasa Kalian Cukup Paham Ya Oke Sekarang Kita Lanjut Pada Persilangan Dihibrit Yang Dimaksud Dengan Persilangan Dihibrit Adalah Persilangan Dengan Dua Sifat Beda Contohnya Kita Sama-sama Mencari Tahu Perbandingan Venotip Dan Genotip Pada F2 Dengan Dua Sifat Beda Yaitu Persilangan Antara Biji Ercis Bulat Kuning Dengan Genotip B besar B besar K Besar K Besar Disilangkan Dengan Biji Ercis Keriput Hijau Yang Memiliki Genotip B B K K K Kecil K K K Yang Dimaksud Dengan Dua Sifat Beda Disini Kita Bisa Lihat Yaitu Biji Ercis Dari Bentuk Ada Yang Bulat Dan Keriput Dan Juga Dari Warnanya Ada Yang Kuning Ada Yang Hijau Paham Kenapa Disebut Dua Sifat Beda Oke Sekarang Kita Langsung Saja Lihat Tabel Nah Disini Kita Lihat Ada Parental Atau F P1 Tadi Bulat Kuning B Besar B Besar K Besar K Besar Ini sama ya Kemudian Disilangkan Dengan B K 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 Atau Keriput Hijau Maka Diperoleh Gamet Dari Yang Pertama Induk Pertama Ini Ada B Besar B Besar Dari Induk Yang Kedua Ada B K 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 Ini B K K K K Maka Diperoleh Filial Yang Pertama B Besar B K 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 Nah Kemudian Sesama F1 Disilangkan Yang Merupakan Parental 2 Ini B Besar B K 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 Disilangkan Dengan Sesamanya B K K K K K K K Maka Gametnya Seperti berikut Ada B Besar K Besar B K K Besar B Besar K K K Dan Ada B K 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 Kemudian K K K K K K K Dari induk jantan dan induk berdina Contoh lain, misalkan disini ada Dari induk jantannya B besar, K kecil Disilangkan dengan B kecil, K besar Maka diperoleh B besar, B kecil, K besar, K kecil Paham ya? Jadi kalau misalkan disini B besar ditulisnya B kecil dulu Tetap ketika digabungkan yang ditulis huruf besar dulu B besar dari jantan Nah walaupun disini yang pertamanya K kecil Tapi disini ada K besar Disini tetap ditulis K besar, K kecil Sampai disini? Paham ya? Seterusnya kalian gabungkan sampai semua kotaknya penuh Nah kemudian dari sini kita bisa mengetahui Bahwa perbandingan genotip pada filial kedua Dari persilangan di hibrid Ini dengan melihat hasil dari tabel Ada B besar, B besar, K besar, K besar Kita tulis disini Ada berapa jumlahnya? Hanya ada satu kalau kita lihat ya Kemudian ada B besar, B besar, K besar, K kecil Seperti ini Dan yang mana lagi? Yang ini Ada dua Kita tuliskan dua Dan seterusnya sampai semua yang ada disini terwakilkan Dan ternyata ada sembilan jenis genotip Dari persilangan di hibrid ya Dan ini jumlahnya Kalau kita jumlahkan ini harusnya ada 16 ya Karena disini di dalam tabel ada 16 Itu dia perbandingan genotip pada filial kedua Di persilangan di hibrid Selanjutnya perbandingan fenotip Pada F2 di persilangan di hibrid Yaitu bagaimana? Nih Kalau kita lihat Setiap ada yang B besar Entah dia berpasangan dengan B besar lagi Atau K dia berpasangan dengan B kecil Dia pasti dia bentuknya akan bulat Setiap K besar berpasangan Entah dia ada K besar lagi Atau K besar dengan K kecil Dia pasti berwarna kuning Jadi kita lihat Berarti ini pasti bulat Pasti bulat 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 Nah Kemudian Nih Yang ini Ini B kecil Ini enggak bulat Tapi dia keriput Ya Atau kisut Nah seketan kita lihat Ini K besar K besar Berarti dia pasti warnanya kuning Kalau K besar K kecil Karena ada K besarnya tetap kuning Tetapi kita lihat disini K kecil K kecil Karena enggak ada K besar Berarti ini otomatis dia berwarna hijau Maka Kita Simpulkan disini ya B besar Ada B besar berarti bulat K besar berarti kuning Ada B besar berarti bulat Ada K besar berarti kuning Ya Dan seterusnya Nih kita lihat B nya besar berarti bulat Tapi K nya kecil dua-duanya Berarti bukan bulat Tetapi hijau Yang ini sekarang B nya kecil Dua-duanya Berarti Keriput Karena enggak ada B besar Sedangkan yang ini Ada K besar Walaupun disini K nya kecil Tetap karena ada K besar Jadi kuning Ya Sampai disini Kalau kita lihat Kita rekap Ternyata ada empat macam Fenotip Dari Filia dua Pada persilangan di hibrid Yaitu Ada yang namanya Bulat kuning Berjumlah sembilan Ada bulat hijau Berjumlah tiga Ada kisut atau keriput kuning Berjumlah tiga Dan keriput atau kisut hijau Berjumlah satu Maka Rasia fenotip Pada F2 Adalah sembilan Berbanding tiga Berbanding tiga Berbanding satu Sampai disini Selesailah Kita Mengetahui Perbandingan Genotip Pada F2 Di persilangan Di hibrid Yang ini ya Ada sembilan jenis genotip Ini jumlahnya Nah disini ada Empat Fenotip Jenisnya Ini perbandingannya Nah selesailah Persilangan Di hibrid Sampai disini Paham ya Nah kalau kita Telah Maka Disini kita bisa Melihat rumus cepat Atau rumus mudahnya Dari persilangan Kalau sifat bedanya Satu Maka jumlah Macam gametnya Ada dua Pangkat satu Yaitu Dua Sedangkan jumlah Macam Genotip F2 Ada tiga Dan Kemungkinan Dari Fenotip F2 Ada Dua Dengan Perbandingan Tiga Banding satu Tadi sudah ada ya Di slide Sebelumnya Nah jika jumlah Sifat bedanya Ada dua Maka jumlah Macam gametnya Tinggal dipangkatkan Saja Dua Dipangkat dua Jadi empat Ada empat Macam gamet Dengan jumlah Macam genotipnya Ada sembilan Tadi sudah ya Di tabel ada sembilan Dan Kemungkinan Fenotip F2 Ada empat Macam Dengan Perbandingan Sembilan Tiga Tiga Satu Sampai disini Paham ya Nah kalau Tiga Dan seterusnya Bagaimana Ini ada rumusnya ya Jadi Jika jumlah Sifat beda itu N Maka Kita bisa tahu Jumlah macam Gametnya Tinggal Dua Pangkat N Dan jumlah Macam Genotip F2 Tiga Pangkat N Kemungkinan Fenotip F2 Tiga Pangkat N Dan Perbandingannya Tiga N Berbanding Dan seterusnya Oke Itu tadi Pembahasan Tentang Hukum Mendel Persilangan Monohibrid Dan Persilangan D-Hibrid Untuk Lebih jelas Dan lebih Paham lagi Pada video Selanjutnya Kita akan Latihan Soal Mengerjakan Soal-soal Tentang Persilangan Monohibrid Dan D-Hibrid Dengan Memadukan Sifat Dominant Resesif Dan Intermediate Sama-sama Kuat Oke Itu saja dulu Untuk video kali ini Terima kasih Telah menyaksikan Video ini Sampai dengan Akhir Kita langsung Lanjut ya Ke video selanjutnya Namun sebelumnya Klik like dulu Video ini Dan bagi yang belum Men-subscribe Channel youtube ini Silahkan klik subscribe Supaya Kalian tidak Ketinggalan Video pembelajaran Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih dari Ibu Atas Atensinya Yuk Cus langsung Ke video selanjutnya Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax